Intro Persero melakukan perombakan direksi anak perusahaan yang merupakan konsekuensi dari pembentukan Holding Migas. Persero akan memanfaatkan jajaran baru untuk mentransformasi Holding Migas di masa pandemi. Usai terpilihnya direksi baru Kementerian Badan Usaha milik negara merampingkan struktur organisasi Pertamina. PT Pertamina terus melanjutkan program transformasi dan pembentukan Holding BUMN Migas. Usai dibentuk pada awal 2018 lalu. Perampingan ini merubah struktur organisasi direksi yang semula 11 orang menjadi 6 orang dan beberapa mengalami perubahan. Meski masih diduduki oleh Nika Widiawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Lima nama direksi lain yang mematuh Nika dalam menjalankan Holding Migas, Yanikus Hartanto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Hario Juniarto sebagai Direktur Penunjang Bisnis, Mulyono Direktur Logistik dan Infrastruktur, serta Iman Rahman sebagai Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha. Sedangkan Direkturat Operasional yang sebelumnya sudah masuk ke dalam subholding dengan menjalankan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Sesuai dengan roadmap transformasi BUMN yang telah disusun sejak tahun 2016 dan menjadi acuan untuk terciptanya kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan, pemerataan, dan kesetaraan BUMN, hari ini Pertamina telah berhasil merealisasikan dan melanjutkan proses transformasi dan pembentukan holding BUMN Migas yang telah dijalankan sejak diterbitkannya roadmap berupa buku putih pembentukan holding BUMN Migas di bulan Januari 2018 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina tertanggal 12 Juni 2020. Dalam surat keputusan tersebut, pemegang saham menetapkan perubahan struktur organisasi direksi yang semula 11 orang menjadi 6 orang dan beberapa diantaranya juga mengalami perubahan nomenklatur. Dengan demikian, Pertamina akan mengelola portfolio dan sinergi bisnis di seluruh Pertamina Group. Pertamina konsisten menempatkan direksi dari sejumlah pekerja karir yang relatif muda dan berkualitas tinggi, di mana diharapkan menjadi energi dan sebagai upaya Pertamina dalam mempersiapkan pemimpin masa depan.